Cepat bayar cicilanmu hei manusia Cepat bayar cicilanmu hei manusia Duh kenapa sih nasib gue gak pernah bagus Dari dulu kerjaan gue cuma jadi hansip kampung terus Kapan ya gue bisa jadi bos dan jadi orang kaya Apa gue cari kerja aja kali ya Woy Ron kenapa lu Muka kok ditekuk gitu Kayak ayam lagi sakit perut lu Iya emul Kalau dilihat-lihat si Roni kayaknya lagi galau deh Apa jangan-jangan dia habis diputusin ya Alah mau diputusin sama siapa ya John Wong pacar aja gak punya Kasian deh lu Ron Udah miskin Jomblo lagi Iya iya emang nasib gue apes kayak pepes Wih lah mau kemana ya Ron Mau pergi Alah gitu aja marah lu Ron Gak asik Bodoh amat Emangnya si Jono masih mulkidi Bisanya cuma menghina gue doang Mentang-mentang gue cuma hansip doang Liatin aja ntar Kalau gue udah jadi orang kaya Bakalan gue sumpel mulut mereka pake uang koinan Biar pada doer datu mulut Butuh uang Kami bisa membantu anda Syarat mudah dan cepat Nah Ini nih yang gue butuhin Saatnya gue menjadi orang kaya Hehehe Weh Ron Lama banget sih datengnya Mana pake baju biasa lagi Lo gak ngeronda apa Sorry ya John Gue udah berhenti jadi hansip Sekarang gue mau have fun dulu Kebanyakan uang gue soalnya Gue mau jalan-jalan sama andek Nana Hehehe Si Ronny kenapa ya Bisa-bisanya dia dapet duit cek itu banyak Iya ya John Apa jangan-jangan si Ronny main pesukihan kali ya Waduh Gawat dong mul Kalau gitu Yaudah mul Kita ikutin si Ronny Sebelum terjadi apa-apa Ayo deh John Oh Ternyata itu orang yang belum bayar uang cicilannya Dasar manusia Maunya cuma enaknya doang Gilirani suruh tang jawab kagak mau Cepet bayar cicilanmu hei manusia Cepet bayar cicilanmu hei manusia Cepet bayar cicilanmu hei manusia Hah Woi Ron Kenapa ya lo Kok malah telanjang begitu Wah tolongin gue mul Gue habis dibegal sama kuntilanak Waduh Gak boleh dibiarin nih Ayo mul Kita tangkep noh kuntilanak Siap John Woi kuntilanak Ngapain lo tadi begel-begal temen gue Sampe telanjang kayak gitu tau gak Eh enak aja Eh enak aja ngebegal Taman lo tuh Yang belum bayar cicilannya Minjem doang misalnya Tapi giliran disuruh bayar kagak bisa Loh Ternyata Uang si Ronny yang sekepot tadi Cuma boleh minjem doang ya Iyeh udah deh gak usah halang-halangin gue Mending lo urus tuh temen lo Suruh dia bayar utangnya lagi Gimana mul John Dapet gak tuh si kuntilanak begalnya Begal pala lo Lo tuh yang gak jelas jadi orang Main minjem-minjem duit Tapi gak bisa bayar Masih mending cuma baju lo Doang yang diambil Bukannya walu Waduh Jangan dong Gue kan juga masih mau hidup Ya makanya Gak usah sok-sok aja Di orang kaya Kalau emang belum mampu Songong sih lo Udah mul Kita cabut aja Biarin aja si Ronny telanjang bulat disini Biar dikodol gender Oke John Lah Tega banget ya lo berdua Udah tau gue masih perjaka Untuk mancing ikan nak Tapi saat kami sedang asyik menunggu pancingan Tiba-tiba Waduh Siapa ya John Sore-sore gini kok Ngetoknya kaya keseitanan gitu Iya mul Aku takut deh Kamu aja sana yang bukain Siapa tau cariin kamu Buat nagehotan Loh kok malah aku sih Males banget dong Kalau aku sendiri Yaudah mul Ayo berdua Tapi kalau ada apa-apa Kita langsung kabur ya Hmm Iya John Walah pak RT Ada apa pak Kok tumben ke rumah Tolongin saya anakmu Dan anak John Maaf maaf nih pak Emangnya Tolongin apa pak Kok kelihatannya pak RT ketakutan banget gitu tah Eh eh Anu Nganu Masuk dulu aja yuk pak Cerita di dalam Biar tenang Gak usah repot-repot Nakmu nganak John Saya buru-buru Anak saya mas Anak saya yang satu-satunya hilang Diculik oleh penunggu sungai Bapak tau dari mana Kalau anak bapak diculik sama penunggu sungai Tadi malam Kami berencana pergi ke sungai Untuk mancing ikan nak Tapi saat kami sedang asyik menunggu pancingan Tiba-tiba Mama masa kenapa ya buat kita Coba lihat dulu ah Loh Cuma tempe sama nasi aja Duh mama Kok pergi-pergi cuma ninggalin laut tempe aja sih Waduh Yah pak masa makan tempe sama nasi aja sih Beli ikan aja yuk pak Buat lauk Walah Nin Karena ada warungnya buka jam segini Mama kamu juga baliknya besok pagi Ah gimana kalau kita mancing aja pak Aduh kamu ini Sukanya ngagatin papa Btw itu ide bagus juga Nin Yaudah kita mancing aja yuk Hehehe Kui lah pak Udah sampe Nin Ayo kita mancingnya banyak Ntar ikannya dibakar terus pakai sambal balado Pasti enak banget tuh pak Hehehe Salah kamu ini Mancing aja belum Udah menghayal masaknya Yeh namanya juga planning pak Harus sesuai target dong Hahaha Ya deh Anak papa kan emang pinter Top banget pokoknya Kalau soal pening-pening gitu Bukan pening pak Tapi planning P L A N N I N G Planning Itu yang bener Hahaha Yaudah lah nak Terserah kamu Ayo kita mancing Keburu ikannya tidur nih Dih yang ada biasanya kan Papa yang tukang tidur Papa nih aneh deh Kok milih tempat mancingnya Deket WC sih Kan bau pak disini Hahaha Kamu ini belum berpengalaman Nin Gini loh Namanya ikan Mereka itu lebih suka Makanin kotoran Dari makhluk hidup lain Makanya Kalau tepat kayak gini nih Adalah spot paling pas buat mancing Karena pasti banyak ikan yang ngumpul disini Hahaha Ih pak Masa kita makan ikan yang abis makan ee orang sih Anjir sialan Siapa sih tuh Rame-rame di luar Gak tau apa gue lagi perak gini Kan ganggu konsentrasi gue aja tuh orang Aduh Padahal tadi udah mau keluar Kan jadi masuk lagi nih Aduh Aduh Sialan emang Awas lu ya Diterjain lu Pak Pak Itu kok WC nya goyang-goyang pak Wah gak bener nih Ada yang nakal-kau pada sini Gak boleh dibiarin ini Sebagai ketua RT Aku harus grepep ini Hati-hati pak Tenang min Ini udah tugasnya apa-apa Wah kok posong Kau ada siapa-siapa disini Aneh Ah tidak Pak tolongin Anin pak Hah Anin Anakku cantik juga bos Boleh nih Pak tolongin Anin pak Setan sialan Eh setan tua Lepaskan anakku Gue lepasin dia Asalkan dia mau nikah sama gue Oh gah Nikah sama setan busuk kayak kamu cuy Hah Kalau gak mau Gue paksa aja Jangan Pak tolongin Anin pak Hah Anakku Begitulah ceritanya anak mul dan anak John Rasa-rasanya kami tahu deh hantu itu Hmm Tapi siapa ya Itu kan rombongannya mas cong sama mbak kun mul Oh iya Hantu kakek-kakek jelek itu kan ya John Iya mul Wah Jadi anak mul dan anak John Sudah mengetahui Setan penunggu sungai itu Bukan cuma tahu pak Tapi tahu banget Hahaha Yaudah Yaudah Kalian berarti bisa bantuin saya mencari anak saya kan Saya mohon bisa bantu saya ya Please Kalau kita berhasil nemuin anak bapak Ada Hmm Hehehe Ada itu gak pak Ada apa John Ada imbalanya gak pak Iya kan John Hehehe Iya nih pak Syukur-syukur Kalau salah satu dari kami dijodohin sama anak bapak Duh Hehehe Walah tenang aja kalau soal itu Udah saya siapin kok Tapi bukan soal jodoh kan ya Yaudah Gak apa-apa lah pak Gak dapet anak bapak Yang penting dapet folos nih Hahaha Yaudah yuk Nak mul dan anak John Kita harus cepat selamatin anak saya Oke pak Hahaha Ini semua gara-gara kalian Telah mengganggu ketenangan kue lagi berak Sekarang rasain lu akibatnya Hahaha Loh siapa lagi nih kek Turban baru kakti lagi ya Hahaha Iya nih cu Cakep kagak Hahaha Ancoy Selera kakek makin berkelas aja cuy Hahaha Iya dong Gak boleh kalah sama yang muda Hahaha Hehehe Cuk Gue nitip cewek ini dulu ya Jagain dia Gue mau cari kopi dulu nih Buat bergadang ntar Hahaha Hahaha Aduh kek Kebanyakan kopi ntar asam lambung kumat loh Eh Pala lu kumat Jarang-jarang nih kue ngopi tau loh Udah ah Gue pergi dulu Ingat jaga ini cewek ya Hahaha Iya kek Ah Sialan kakek tua itu bikin kerjaan aja nih Eh Ngomong apaan sih Ah eh Ah eh Ya elah Mulut lu kena lakban sih Makanya gak bisa ngomongkan Sini gue bukain deh Wah pocong Wah Santui aja keles Gue mah udah tobat nakutin orang Jadi lu gak perlu takut deh sama gue Hehehe Eh eh Kak Kamu Kamu pocong beneran Ya iyalah Bener Gue mah pocong ori Nukawe-kawe Hahaha Sialan Baru ini aku liat pocong Hah Jelek juga ternyata aslinya Hahaha BTW Kenapa lu bisa ditangkep Sama si kakek sih Biasanya cuma manusia yang iseng Atau Yang gak bener aja Ditangkep sama dia Tapi kok lu kena juga Emang ada apa Kata setan itu Kami terlalu berisik Dan mengganggu dia yang pas lagi berak Yaelah Masa cuma begitu doang Sampai nyulik orang sih Parah nih si kakek Yaudah gue minta maaf ya Soal kakek gue Tapi jujur Gue gak bisa bantuin lepasin lu Karena lu tau sendiri Kalau dia udah marah Jalaknya lebih-lebih dari setan Kamu takut sama hantu kakek itu Ya gimana lagi Dia keluarga gue satu-satunya Mana gue berani ngelawannya Ntar yang ada Gue malah jadi cucu durhaka lagi Yaudah lu tenang aja sih Ntar Kalau ada kesempatan Gue bakalan lepasin lu kok Tapi sementara ini Kita ikutin permainan si kakek dulu ya Biar gak berisiko Ini kita mau kemana sih mu? Kok dari tadi gak sampe-sampai? Kita mau ke kuburan pak Pangkalannya para setan Hah? Kuburan? Serius lu? Tenang pak Kita berdua udah berpengalaman Ngadepin setan kayak begini Pak RT ikut kita aja ya Hah? Yaudah kalau begitu Ya penting anak saya selamat Oke Kita lanjut lagi jalannya Gimana pak? Pak RT sudah siap? Harus siap Demi anak saya Ayo Gasikan Kuih! Mana nih kakek tua bangka? Nama bener dah Capek gue disini mulu Tidup bentar gak apa-apa kali ya Pelan-pelan guys Di depan ada si pocong Yang jagain anak pak RT Pak! Oh anakku sayang, sini ke bapak, nak Pak Sedih banget ya chan Ya mul Enak nam Hah? Apa? Tidak mungkin Kek, tolongin gue dong kek Lepasin ikatan Kagak enak tau nggak? Diiket kayak kambing aja gue ini Ayo kelepasin Loh kok jadi elu yang diiket disitu cu Mana cewek gue? Eh setan kakek-kakek bau tanah kuburan Jangan gangguin anin lagi kamu Urusin aja urusan kamu sendiri Jangan ikut campur urusan manusia Jangan main culik-culikan lagi dong Udah basi Kami nggak takut sama yang namanya setan Hahaha Iya nggak mul Iya betul itu Awas kalian semua Waduh ini jadi gimana nak mul Eh tenang pak John Sekarang saatnya ngeluarin senjata adalan kita Yakin kita pake itu mul Itu beresiko tau Dalam saat seperti ini Cuma itu satu-satunya jalan John Ayo beruan Ah Oke oke Nih mul Semoga dengan ini kita bisa mengalahkan setan itu Sialan kalian Akan gue ladenin kalian semua Awas lupa dia Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Terima kasih telah menonton!